Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 13 April 2021, berjudul Alihkanlah pikiran dari tiruan kepada yang alamiah. Ayat intinya terdapat di dalam Masmur 8 ayat 4 dan 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Penel inspirasi menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul Renungan kita pagi ini, Alihkanlah pikiran dari tiruan kepada yang alamiah untuk bisa menjadi bukti seseorang sudah diubahkan oleh anugerah Allah adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang yang telah mengalihkan pikiran dari tiruan kepada yang alamiah, Bila mana pikirannya itu tidak dibebani dengan cerita-cerita sampah yang tidak bermutu, Dan selalu dijaga dan bebas dari segala sesuatu yang akan menuntunnya ke arah yang salah. Kita sedang hidup pada zaman di mana segala sesuatu yang palsu dan dangkal, Atau luaran ditinggikan di atas yang sesungguhnya, yang alami dan yang bertahan lama. Pikiran harus dijaga bebas dari segala sesuatu yang akan menuntunnya ke arah yang salah. Pikiran tidak boleh dibebani dengan cerita-cerita sampah yang tidak bermutu, Yang tidak menambah kekuatan kepada kemampuan mental. Pemikiran-pemikiran haruslah dari sifat yang sama dengan makanan yang kita berikan kepada pikiran. Kedua, seseorang yang telah mengalihkan pikiran dari tiruan kepada yang alamiah, Bila mana perhatiannya dialihkan dari kebingungan kepada perbuatan tangan Allah, Sehingga saat orang itu sedang mempelajari karya-karyanya, Malaikat-malaikat Allah akan tetap berada di sampingnya. Allah memanggil mahluk ciptaannya untuk mengalihkan perhatian mereka, Dari kebingungan dan kesulitan yang ada di sekitar mereka, Dan mengagumi perbuatannya. Benda-benda langit baik untuk dijadikan renungan. Allah telah menjadikan mereka untuk kebaikan manusia, Dan sementara kita mempelajari karya-karyanya, Malaikat-malaikat Allah akan berada di samping kita, Untuk menerangi pikiran kita dan menjaganya dari tipuan setan. Ketiga, seseorang yang telah mengalihkan pikiran dari tiruan kepada yang alamiah, Bila mana orang itu berketetapan untuk meraih kesalahan, Keserupaan dengan Allah yang menjadi tujuan utamanya yang akan dicapai dalam hidup ini, Dan termasuk semua yang baik, yang murni, dan yang mulia, Sesuai dengan cita-cita Allah yang tinggi bagi anak-anaknya. Lebih tinggi dari yang tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia, Adalah cita-cita Allah bagi anak-anaknya. Kesalahan, keserupaan dengan Allah adalah tujuan yang akan dicapai. Di hadapan murid, terbuka jalan untuk terus menerus maju. Ia mempunyai tujuan untuk dicapai, Suatu standar yang harus dicapai, Termasuk semua yang baik, yang murni, dan yang mulia. Ia akan maju secepat dan sejauh mungkin dalam segala cabang pengetahuan yang benar. Tetapi usaha-usahanya harus diarahkan ke tujuan yang lebih tinggi, Daripada sekadar mementingkan diri sendiri, Dan kepentingan-kepentingan yang bersifat fana, Sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi. Keempat, seseorang yang telah mengalihkan pikiran dari tiruan kepada yang alamia, Bila mana orang itu telah menemukan ketenangan roh dalam keindahan dan ketenangan dan kedamaian alam, Melalui karya-karyanya, Dan melatih kebiasaan mereka kepada kehidupan yang jujur dan berguna. Temukanlah ketenangan roh dalam keindahan dan ketenangan dan kedamaian alam. Biarlah mata ditenangkan dan diistirahatkan oleh ladang-ladang hijau, Hutan-hutan kecil, dan bukit-bukit. Pandanglah ke langit biru yang tidak ditutupi oleh debu dan asap kota, Dan hiruplah udara surga yang memberikan kekuatan. Pergilah ke tempat terpisah dari kehidupan kota, Yang dapat mengalihkan dan menghilangkan perhatian, Di mana engkau dapat menemani anak-anakmu, Di mana engkau dapat mengajar mereka untuk mengenal Allah melalui karya-karyanya, Dan melatih mereka kepada kehidupan yang jujur dan berguna. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, Kiranya Tuhan memberkati kita semua.